Inspirasi Indonesia mengajar dari mana bah? Denisa Andria yang tanya Jadi Inspirasinya ada beberapa Pertama adalah dari program namanya PTM Pengerahan tenaga mahasiswa di tahun 50an Jadi pada tahun 50an Pemerintah membangun SMA Di kabupaten-kabupaten hampir semua wilayah Indonesia Nah ketika pemerintah bikin SMA Bikin gedungnya gampang Persoalannya siapa yang mau ngajar Jadi kemudian pemerintah mengundang mahasiswa untuk jadi guru SMA Itu namanya PTM Pengerahan tenaga mahasiswa untuk jadi guru SMA di pelosok-pelosok tanah air Nah mereka ada yang mengajar satu tahun ada yang dua tahun Nah program PTM ini yang memimpin waktu itu seorang mahasiswa namanya Kusnadi Harja Sumantri Kusnadi Harja Sumantri ini Menjadi rektor di Universitas Gajah Mada Pas saya masuk tahun pertama di UGM Jadi itu rektor saya pertama Nah saya banyak dengar ceritanya dari Pak Kus Saya sering berdialog intensif dengan beliau Beliau seorang rektor yang sangat dekat dengan mahasiswanya Nah itu salah satu inspirasinya Kemudian kedua adalah program pertukaran pelajar yang pernah saya ikuti Dimana kita tinggal bersama keluarga selama satu tahun Waktu itu saya masih SMA Dan pengalaman itu memberikan Apa ya eksposur atas perbedaan budaya Perbedaan kebiasaan yang kemudian Membekas sepanjang hidup kami Nah itulah inspirasinya Kemudian kita susun program ID Indonesia Mengajar Dan waktu itu ada yang bertanya Ada yang apa ya kita lagi diskusi Tahun 2009 kalau tidak salah Ada kami lagi diskusi ada salah seorang yang Bilang begini ke saya Mas itu saya respon Ada banyak Saya yakin Masalahnya Banyak yang tidak mau Karena harus jadi guru seumur hidup disana Tapi kalau kita kirim guru Bertugas satu tahun Satu tahun depan berikutnya beda guru Tahun depan berikutnya ada yang baru lagi Saya rasa banyak yang mau Nah disitulah inspirasinya Jadi pengalaman PTM Yang saya dengar dari Pak Kusnadi Ditambah dengan pengalaman ketika Pertukaran pelajar Lalu pemantiknya adalah Sebuah diskusi sore hari Ngobrol ngopi Dimana saya waktu itu bicara tentang Perlunya guru berkualitas di daerah yang terpencil Dijawab mana ada yang mau Terus saya bilang pasti ada Dan dari situ kemudian muncul gagasan Indonesia Mengajar Itu ya ceritanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!